Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sebagai manusia, sebagai umat Islam Haruslah kita bersyukur pada Allah Azza wa Zallah Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Dan kita sebagai umatnya Rasulullah SAW Setiap hari harus mengucapkan solawat Dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi sayyidina muhammad Amaba' Alhamdulillah, nikmatilah wa syukrulillah Pemirsa Salafas TV yang insyaAllah dirahmati Allah Azza wa Zallah Kita sebagai umat Islam Haruslah selalu menjalankan aktivitas-aktivitas kita Ibadah mahdoh maupun ibadah khairu mahdoh Yang dimana dengan menjalankan itu Allah Azza wa Zallah akan memberikan keriduannya Suatu ketika Yang dimana pemerintah memberikan rilis Baris bahwa Orang Indonesia sekarang Itu sudah masuk dalam kategori Yaitu berkurang Untuk masalah kemiskinan Yang dimana Dikatakan bahwa Garis kemiskinan di Indonesia ini Setiap harinya penghasilannya adalah Tiga belas ribu lima ratus lima puluh rupiah Berarti Kalau andaikan kita ini Berpenghasilan tiap hari adalah tiga belas ribu lima ratus lima puluh rupiah Atau kita sederhana dikatakan adalah empat belas ribu saja Berarti kita sudah tidak masuk dalam kategori orang miskin Padahal Kalau kita bicara tentang Yang disebut dengan nafkah Yaitu kebutuhan Jangankan tiga belas ribu Lima belas ribu saja Kita tidak akan mampu Dalam arti Tidak bisa mencukupi Yang disebut dengan makan Mungkin kalau andaikan kita berkeluarga adalah Makan tiap harinya Ataupun kalau andaikan kita masih mahasiswa Ya Urusan-urusan lain kita mungkin maik petik-petik dan lain sebagainya Begitu juga Rilis dari PBB Itu dikatakan bahwa Orang miskin itu adalah Berpenghasilan tiap harinya adalah Dua puluh tujuh ribu Ini sangat jauh sekali Maka dari sini Islam memberikan solusi Yang pertama apa Solusi untuk mengentas kemiskinan Yang pertama adalah Secara individu Allah SWT Memerintahkan setiap muslim Yang mampu untuk bekerja Mencari nafkah Mencari nafkah untuk dirinya Dan keluarga Yang menjadi tanggungannya Dalam hadis Rasulullah SAW Disitu berbunyi Talabul halali faridotun ba'dal faridoh Hadis rilayat atabrani Yang artinya adalah Mencari rezeki yang halal Adalah salah satu kewajiban diantara kewajiban yang lain Jadi kita ini Sebagai umat manusia Sebagai manusia Yang dimana Kita dianjurkan untuk bekerja Apalagi kalau kita sudah berkeluarga Yang kedua Secara jama'i atau kolektif Allah SWT Memerintahkan Kaum muslimin Untuk saling memperhatikan Saudaranya Yang kekurangan Dan membutuhkan pertolongannya Apabila ada saudara-saudara kita Yang dimana dalam satu keluarga Dia memang kekurangan Maka Saudara-saudaranya yang lain pun Itu berhak untuk membantunya Apabila saudaranya yang itu pun juga gak mampu Maka kita Sebagai saudara-saudara seakidah Kita harus membantu Saudara-saudara kita yang lainnya Mahasirul muslimin Rahimakullah Pemirsa Salafestivi Yang insyaAllah dirahmati Allah Azzawazalla Di dalam salah satu hadis Rasulullah Yang berbunyi Ma'ama nabi Man bata syab'ana Wajaruhu ja'il ila jambihi Wahuwa ya'lam Yang artinya disitu adalah Tidaklah beriman Kepadaku siapa saja Yang tidur dalam keadaan kenyang Sementara tetangganya kelaparan Padahal ia tahu Hadis riwayat At-Tarabani dan Al-Basar Ini menunjukkan Bahwa kita ini sebagai umat Islam Itu juga harus memperhatikan Saudara-saudara seakidah kita yang lainnya Minimal adalah tetangga-tetangga kita Dan yang ketiga Di dalam untuk mengentas kemiskinan Kita Dianjurkan untuk selalu Yang dimana Allah SWT Memerintahkan Penguasa Untuk bertanggung jawab Atas seluruh urusan rakyatnya Termasuk menjamin Kebutuhan pokok mereka Dalam hadis Rasulullah Disitu juga dikatakan Fal'imamul ladhi alal nasi ra'in Wa mas'ulun an ra'iyatih Disitu artinya adalah Pemimpin atas manusia Adalah pengurus dan ia bertanggung jawab Atas rakyat yang diurusnya Jadi disini Kita sebagai umat Islam Dianjurkan untuk selalu Memperhatikan Bahwa Di dalam untuk mengentas kemiskinan Kita haruslah Dijalankan dengan benar Mulai dari individu Saudara-saudara kita Dan juga negara Demikian yang bisa saya sampaikan Akhiri salam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih